Ini bakal buat, bekal teman-teman sendiri nih, buat investasi, terutama di reksadana maupun berbagai fitur-fitur di BIT juga nanti aku akan jelasin. Oke, nah sebelum mulai, seperti biasa, karena ada disclaimer dulu ya teman-teman ya, kalau materi ini tujuannya adalah buat edukasi, jadi aku di sini nggak ngajak jual-beli ataupun trading gitu ya, jual-beli, beli ini, beli itu, nggak kayak gitu, tapi lebih untuk kita meningkatkan ilmu dan juga pengetahuan kita tentang investasi, supaya kita bisa lebih percaya diri untuk investasi ke depannya. Jadi kalau ada aksi yang nanti teman-teman ambil setelah kelas ini gitu ya, yaudah berarti tanggung jawabnya balikin ke masing-masing. Nah, pertama-tama mungkin kita bisa mulai dari fakta investasi yang ada di Indonesia. Karena kan sebelum kita mulai investasi itu apa, kita harus lihat dulu, sebenarnya di Indonesia itu demografiknya kayak apa sih dari sisi investasi gitu ya. Seberapa banyak sih orang yang udah investasi, seberapa banyak juga sih yang mungkin masih belum gitu ya, yang masih ibaratnya awam ataupun bahkan belum mengenal investasi sama sekali. Makanya kita akan mulai dari hal yang paling basic yaitu data fakta investasi. Nah, data ini diambil dari KESEI ataupun Kustodian Central Effect Indonesia. Nah, di sini adalah lembaga yang melakukan pencatatan terhadap investor baik reksadana, saham, dan juga obligasi. Gitu ya, gampangnya. Nah, kalau kita lihat, ini slide pertama, jumlah investor pasar modal. Kita pakai data per April 2021, jumlahnya adalah 5,1 juta investor. Teman-teman sekarang tarik dulu ke yang paling kiri gitu ya, 2018. Kita lihat nih pertumbuhannya gimana sih sebenarnya trennya. Ternyata dari 2018 ke 2019 itu naiknya 50 persenan. Ya, dari 2019 ke 2020 naiknya juga sama, 56 persen, lebih tinggi lagi. Nah, ke 2021 dari 2020 itu naiknya baru 4 bulan udah 30 persen, teman-teman. Ya, mungkin di sini juga dengar ya, kayak Januari kemarin tuh banyak banget orang yang langsung rame-rame investasi. Baik ke saham maupun ke reksadana. Dan alhasil, secara data, peningkatannya 31 persen. Jadi, kalau misalnya 4 bulan 31 persen, kalau tren ini berlangsung selama 2021 ini, berarti kan kita kaliin aja nih, 3 kali gitu ya, mungkin. Nah, jadinya itu akan 90 persenan, teman-teman. Ya, meningkatnya di daerah cawan 2020, mungkin bisa sampai hampir 8 juta. Nah, itu banyak banget. Nah, teman-teman udah masuk belum nih salah satu di dalamnya. Tinggal tanya ke diri sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi kita ngomong 5,1 juta. Sedangkan kita tahu Indonesia itu punya penduduknya berapa sih? 271 juta ya. Ya kan? Kalau kita bagi 5,1 juta dengan 271 juta tadi, tandanya yang udah investasi itu baru 2 persen orang. Nah, di sini menarik nih. Teman-teman masuk yang mana nih? Kalau di sini, apakah yang 2 persen atau yang 98 persen yang belum investasi? Ya, jangan kaget loh ya mendengar fakta ini. Karena memang inilah kenyataannya. Baru 2 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang udah investasi. Jadi, masih dikit banget nih dibanding negara-negara tetangga mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Lihat statistiknya lebih dalam. Sekarang kita lihat dari yang nama jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri dibagi laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan itu dari 5 juta tadi, 61 persennya adalah laki-laki, 38 persennya adalah perempuan. Nah, kalau lihat dari sini, teman-teman langsung ini aja deh refleksikan ke diri sendiri. Teman-teman masuknya ke laki-laki atau perempuan, dan itu udah investasi atau belum. Dan kalau misalnya kita perempuan karena kita belum investasi, ya berarti kita salah satu yang berkontribusi ke rendahnya tingkat investor perempuan ini. Karena cuma 38 persennya dibandingin laki-laki yang udah 61 persen. Terus dari sisi usia. Gimana kalau dari sisi usia? Di bawah 30 itu mendominasi dengan 57 persen dari 5 jutaan tadi, yaitu sekitar 3 jutaan. Dan di sini berarti investor muda semua dong, Mas? Yes, betul. Karena di bawah 30 kan ya, berarti setengahnya itu di bawah 30, bahkan semakin ke atas. 31.40, bahkan sampai di atas 60. Itu semakin sedikit, teman-teman. Jadi kelihatan banget di sini trendnya tuh memang investor kita dinominasi sama investor muda. Nah, selanjutnya dari pendidikan. Kalau dari pendidikan gimana sih? Nah, 52,25 persen itu pendidikan terakhirnya adalah SMA. Nah, tandanya apa? Berarti kan di sini banyak banget potensial investor dari mahasiswa maupun pelajar, yang baru lulus SMA, ataupun mungkin yang masih kuliah, yang mungkin baru kerja. Dan ini dinominasinya oleh yang lulusan terakhirnya adalah SMA. Berarti kan banyak banget investor dari sini nih, 50 persennya malah. Yang S1, 36 persen. D3, 7 persen. Yang S2, di atas S2, malah cuma 3,49 persen dari 5 juta tadi. Berarti kan dikit banget. Nah, kalau dari sisi pekerjaan, didominasinya oleh 34 persen pegawai swasta, pegawai negeri, ataupun guru. Tapi sebenarnya highlightnya jangan lihat ke yang 34 persen ini. Cuma teman-teman lihat lagi deh, ke yang nomor 2 terbesar, yaitu pelajar. Pelajar di sini 27 persen, teman-teman. Berarti kan ini cukup banyak juga. 5 juta 100, 30 persennya itu pelajar. Kalau kita ngomong pelajar kan berarti masih di bangku SMA mungkin, karena kan minimal 17 tahun udah bisa ya. Dan juga yang lagi kuliah nih. Jadi di sini kegambar lah, teman-teman, kalau investor kita itu udah mulai growing. Yang muda-muda ini udah mulai keluar nih taringnya, udah mulai investasi. Jadi kalau teman-teman nggak investasi, ya teman-teman berarti udah ketinggalan. Makanya ini saatnya mungkin. Oke, tadi kita sekilas udah ngeliat faktanya. Berarti dikit banget ya mas yang udah investasi di Indonesia. Yes, betul banget. Dan lagi didominasinya oleh yang investor muda. Yang masih pelajar tadi. Dan yang lulusannya SMA. Berarti kita yang udah tua bisa kita kalahin nih sebenarnya dengan generasi muda yang semakin growing ya, milenial, dan itu udah mulai investasi. Sekarang kita lihat kenapa sih alasannya kita tuh harus investasi. Orang kan nggak mungkin tiba-tiba mau investasi gitu ya. Pasti ada triggernya, ataupun pasti ada yang ngajak gitu ya. Tapi sebenarnya yang harus teman-teman punya adalah mindset-nya dulu nih. Kenapa sih harus investasi? Itu harus ada dulu. Itu alasan utamanya. Kenapa? Supaya teman-teman itu bisa bertahan investasi terus nih. In the long run. Jadi bukan cuma ngikut teman kan biasanya cuma musiman ya. Entah itu misalnya kemarin taneman, sepeda. Itu ikut-ikutan teman beli akhirnya sekarang nggak kepake mungkin. Nah kalau investasi itu kan bakal seumur hidup. Apalagi kalau kita nanti ngomongin dana pensi. Jadi kita harus jelas. Alasannya itu apa sih? Kenapa gue harus investasi? Nah setidaknya disini aku akan coba breakdown empat alasan. Yang pertama yang udah umum dan jelas dan orang-orang banyak ngomongin yaitu adalah inflasi. Inflasi ini diartikan sebagai kenaikan harga barang dan juga jasa. Dari waktu ke waktu ya. Bagaimana kita tahu dulu kalau kita misalnya beli baso cuma seribu, terus naiknya di lima ribu, sekarang udah belasan ribu. Dan juga dulu mungkin kita beli mie instan, cuma 700 perak, tapi sekarang kok udah 3 ribu ya. Kalau dihitung secara nominal sih kecil, tapi kalau teman-teman hitung by persentase itu gede banget. Even parkir aja yang tadinya 2 ribu, sekarang jadi 5 ribu, itu kan naiknya udah lebih dari 100%. Jadi inflasi ini real teman-teman. Kalau kita ngitung 3% satu tahun gitu ya inflasi Indonesia, berarti tandanya uang kita tuh makin melemah 3% setiap tahunnya. Kalau kita naruh di tabungan, which is yang bunganya mungkin 1% ataupun kurang, ya otomatis nilai uang kita bakal terus melemah. Sedangkan kalau kita naruhnya mungkin di investasi yang katakanlah 6% per tahun, ya udah berarti kita masih bisa survive dari inflasi. Uang kita nggak tergerus-tergerus amat sama inflasi. Jadi semakin tinggi return kita, inflasi ini bakal makin nggak keasa sebenarnya. Jadi ini alasan yang utama, karena dimana-mana orang pasti bilangnya kenapa harus investasi karena adanya inflasi. Nah yang nomor 2 adalah opportunity cost. Opportunity cost ini bicara waktu. Waktu yang hilang nggak bisa diulang. Contohnya gini, teman-teman sekarang punya uang, teman-teman ada pilihan investasi ataupun nggak. Teman-teman mau investasi, mau nggak, sebenarnya teman-teman nggak rugi. Selama teman-teman nggak naruh di yang ada resikonya. Tapi sebenarnya yang teman-teman nggak sadari, yang hilang itu adalah waktu. Nah sedangkan kita tahu waktu ini kan susah ya buat dibeli ya. Nggak ada yang bisa beli. Orang terkaya juga nggak bisa beli waktu. Karena itu waktu yang hilang nggak bisa balik lagi, dan akhirnya kita kehilangan waktu tersebut. Nah di sini kaitannya apa? Semakin kita, semakin dini atau semakin mudah berinvestasi, sebenarnya kan modal yang kita tanamkan itu bakal lebih sedikit. Tandanya kalau kita semakin, ya udahlah nanti aja, nanti aja, nanti aja, mulainya nanti, investasinya, nah waktu kita udah hilang tuh. Akhirnya kita butuh modal lebih banyak. Apalagi kalau kita misalnya udah umur 40, 50, udah mendekati pensiun, baru mau investasi, itu udah terlambat banget. Jadi ada yang namanya opportunity cost. Teman-teman nggak kehilangan uang, nggak kehilangan materi, tapi kehilangan waktu. Yang ketiga adalah human life cycle. Teman-teman harus sadar nih, yang nanti bakal lulus, kalau kita tuh nggak selamanya produktif. Tapi kita itu pasti akan ada cycle-nya, di mana kita akan melewati masa-masa kita sekolah, belajar, yang pertama. Yang kedua nanti kita bakal produktif, tandanya kita bakal kerja, cari uang, beli rumah, beli mobil, dan lain-lain. Terus yang ketiga juga kita masih produktif. Di fase ketiga tuh kita biasanya, ya anggaplah umur 40 sampai dengan 60. Kita tuh udah mulai bisa beli rumah kedua, terus mobil kedua, dan lain-lain, jalan-jalan. Tapi kita jangan lupa, kalau pada akhirnya, di fase keempat itu kita bakal balik ke fase ke-satu, yaitu kita nggak produktif lagi. Atau pensiun. Karena kita tahu lah, perusahaan juga nggak ada yang mau retain karyawan sampai umur 70-80 gitu ya. Pasti akan ada waktunya untuk pensiun. Nah, kalau kayak gitu berarti tandanya yang membeli dana pensiun itu udah harus dong? Ya jelas. Karena kita bakal nggak produktif. One day. Ya, kalau kita nggak siapin dari sekarang, balik lagi, butuh dananya nanti lebih besar. Ya, dan lagi nanti, ngomong pasti apa nggak pensiun, ya pasti. Semua orang pasti pensiun. Kalau kita nggak mau mengumpulkan dengan investasi, otomatis nanti turunnya ke anak-anak kita. Yaitu jadi sandwich generation ya, yang disebut dengan, ya akhirnya harus dibayain sama anak. Kan kasihan juga, teman-teman. Oke ya, dari tiga ini harusnya udah tangkap. Oh, oke nih gue harus investasi. Nah, yang keempat adalah financial freedom. Nah, cara satu-satunya buat kita bisa financial freedom adalah dengan investasi. Ya, atau membuat uang bekerja. Biasanya aku itu bagi ketiga tahap, teman-teman. Kita itu biasanya pertama bekerja buat dapetin uang. Tuker nih waktu kita sama uang. Nanti ketika kita udah mulai investasi ini, investasi ini bakal membuahkan hasil, dan akhirnya kita kerjanya berdua. Kita kerja, aset investasi kita juga kerja. Nah, bukankah pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama jadinya akan lebih ringan. Betul ya? Nah, habis dari situ, berarti kan kita kerja bareng nih. Nanti lama-lama aset investasi ini bakal ngegulung-ngegulung, dan akhirnya makin besar, dan aset investasi inilah nantinya yang akan membiayai hidup kita. Nah, disinilah level atau stage dari financial freedom. Dimana kita udah bebas lah, mau ngapain aja, mau pensiun, dini kek, selama uangnya udah mencukupi kebutuhan hidup kita, ya kita udah bisa nyantai gitu ya, tenang aja, karena uang yang gantian kerja. Nah, teman-teman mau gimana nih? Mau kita terus yang kerja buat uang, atau mau dibalik? Jadi, itu alasan, inti kenapa kita harus investasi. Dan yang sebenarnya paling, kenapa sih lo nggak investasi aja, adalah yang nomor lima, yaitu investasi itu mudah. Jadi, teman-teman tuh nggak ribet loh investasi, apalagi nanti aku bakal jelasin, di bibit itu gampang banget. gitu ya, kenapa reksadana, kenapa di bibit itu tuh, nanti bakal, teman-teman pasti bakal dapet rangkaiannya ke sana tuh. Ya, pikirannya udah, nanti bakal lengkap deh, kenapa harus investasi, investasi reksadana itu gimana, terus di bibit itu bantunya gimana sih. Oke ya teman-teman ya, dari sini semoga, dapet dulu mindsetnya, tertanam di hati dan juga di pikiran, supaya jadi betal buat teman-teman tuh bisa, investasi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, tapi kalau teman-teman ngerasain, oke, udah tau nih gue harus investasi, tapi pengen mulai ya, biasanya tuh ada masalah dulu, ya nggak sih, nggak mungkin langsung semuanya tuh mulus. Dulu aku juga sempat ngalamin masalah-masalah ini, yang pertama itu minim pengetahuan, jangan kan ngomong saham gitu ya, ngomong kata investasi aja tuh, masih bingung ngebayangin itu apa. Nah, terus yang nomor dua tuh bingung, mulainya dari mana ya mas? Mulainya tuh dari, apakah harus ke bank, apakah harus kemana nih? Yang harus dituju. Nah, biasanya itu bingung tuh. Apalagi kalau ketemu, teman juga belum investasi, sama-sama bingung tuh biasanya. Nah, terus yang nomor tiga itu adalah, enggan bertanya dan mencari tahu. Nah, banyak juga nih orang yang kayak gini, udah nggak tahu, tapi nggak mau nanya, ah malu. Gitu ya, ataupun, aduh nggak tahu deh, gue nanti kelihatannya, ini lagi kurang pintar, kalau misalnya nanya-nanya, dan gimana akhirnya yaudah. Ataupun mungkin hidupnya yolo ya, yaudah deh, nikmatin hidup aja. Tahu-tahu, tua pensiun, nggak punya uang. Nah, kayak gitu kan, jangan sampai ya. Nah, yang nomor empat, biasanya adalah investasi di mana. Nah, ini juga nggak sedikit, jadi common problem, karena orang itu kan, biasanya kalau dikasih banyak pilihan, makin bingung ya. Sekarang tuh ada reksadana, saham, ada cryptocurrency, ada peer-to-peer lending, aduh, investasi di mana ya. Bingung nih, makanya di mana dulu. Belum lagi ada tawaran-tawaran juga yang lebih menggiurkan mungkin, yang mungkin arahnya lebih ke, bukan investasi yang lega. Nah, itu juga bisa jadi bahaya. Nah, kalau menjawab investasi di mana, sebenarnya, kalau aku boleh bilang, gitu ya, paling mudah itu, untuk pemula-mula itu adalah reksadana. Kenapa aku bisa dengan PD mengatakan itu? Ya, bukan karena dibibit sih sebenarnya, tapi lebih karena memang, kenyataannya adalah seperti itu. Reksadana itu memang yang paling mudah, dan paling terjangkau. Ya, dibandingin saham, kita bayangin dulu, kalau kita mau buka akun saham, ya sekarang sih gampang sih, cuma 100 ribu gitu ya. Tapi kita harus, kita harus bisa menganalisa. Ya, gimana saham ini, saham itu, segala macam. Deposito, even deposito nih, yang paling dekat sama kita di bank, kita juga sama. Harus punya modal yang nggak sedikit. Ya, minimal 5 juta misalnya. Walaupun nggak bisa dibuka di aplikasi. Terus mau yang mana lagi, peer-to-peer lending. Wah, oke sih return-nya gede, tapi tetap aja resikonya juga tinggi. Nah, teman-teman kan jadi bingung nih. Cryptocurrency, aduh, ngeri banget, turunnya bisa terjun segitu besarnya, ataupun naik juga ya. Bisa tinggi aja sih. Tapi, teman-teman jadinya kan bingung. Aduh, mana nih? Semua punya plus-minusnya nih. Nah, karena itu, kita coba gali dulu yuk, apa itu reksadana? Supaya kita tuh ngerti, kenapa sih reksadana ini disebut yang paling mudah, dan paling terjangkau. Karena reksadana ini nanti akan ada kaitan dengan deposito, saham, dan obligasi juga kok teman-teman. Jadi, teman-teman bukan berarti investasi reksadana, teman-teman meninggalkan yang lainnya. Justru ini tuh udah all in banget. Oke ya, kita coba gali pelan-pelan. Reksadana adalah produk keuangan, instrumen investasi yang diatur di POJK nomor 23 tahun 2016. Teman-teman bisa browsing, nanti bisa buka, dan bisa lihat ketentuan mengenai reksadana itu seperti apa. Nah, reksadana itu apa sih? Sebenarnya simpel adalah paket investasi yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Tandanya, kalau teman-teman beli reksadana, teman-teman belinya paket. Jadi, ibaratnya kalau beli saham, berarti itu ala kart lah ya, menu satuan. Tapi kalau beli reksadana itu, kita belinya paket. Dan nanti paket kita itu akan dikelola sama manajer investasi nih, profesional, yang udah ngerti, saham itu gimana, deposito itu gimana, obligasi itu gimana, dan kita tinggal terima aja. Returnnya nanti datang, terus segala keuntungannya kita tinggal nikmatin aja. Enak kan? Nah, dana masyarakat, jadi ketika ada satu produk reksadana, nanti dia akan ngumpulin dana masyarakat yang mau beli produk tersebut, dan nanti itu bakal diinvestasiin ke berbagai instrumen keuangan, yaitu deposito, obligasi, saham. Nah, itu yang tadi aku bilang. Jadi ketika teman-teman beli reksadana, nanti isinya bakal tiga ini juga kok. Bahkan dengan dana yang terjangkau udah bisa beli tiga ini. Kita tahu obligasi itu minima satu juta loh, deposito lima juta. Saham mungkin sekarang udah seratus ribuan. Tapi dengan kita, investasi reksadana bisa dapet tiga-tiganya, it's a good deal kan ya. Nah, terus lanjut, satu produk reksadana bisa terdiri dari berbagai macam aset. Ini tergantung dari jenis reksadana-nya, reksadana apa. Nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak di belakang. Oke, nah, terus mas, gimana sih alur investasi reksadana itu kalau tadi ada manajer investasi dan lain-lain, sebenarnya sesimpel kayak gini teman-teman. Teman-teman, sebagai investor, nanti teman-teman mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh manajer investasi, nanti si manajer investasi akan belikan aset investasi. Jadi sebenarnya, alur pendeknya itu kayak gini. Sama aja kayak kita nitipin uangnya ke teman, teman kita yang udah ahli, yang udah jago, itu dia yang membelikan instrumen-instrumen yang deposito beli gaji taham ini. Tapi balik lagi, kalau teman kan biasanya belum ada izin OJK-nya ya. Teman-teman itu hanya berdasarkan trust. Tapi kalau manajer investasi ini, dia udah legal, udah ada di OJK juga, terdaftar sebagai manajer investasi. Jadi nggak main-main nih. Nah, terus tadi kita udah ngomongin investor pasar modal, 5,1 juta. Sekarang aku kasih data, investor reksadana. Beberapa banyak sih sebenarnya? Nah, kalau dilihat dari sini, investor reksadana itu per April 2021, 4,4 juta teman-teman. Dari 2018 itu naiknya 78 persen, ke 2019, ke 2020 naiknya juga 79 persen. Lebih gede dari kenaikan investor pasar modal itu sendiri. Bahkan sampai April 4 bulan gitu ya, itu udah naik 38 persen. Kalau kita kaliin setahun, naiknya bisa lebih dari 100 persen. Bisa jadi 6 juta atau 2 juta sendiri nih, investor reksadana. Nah, kalau ceritanya kayak gitu, coba kita bagi. 4,4 juta bagi 5,1. Tandanya teman-teman, 86 persen dari jumlah investor di pasar modal itu adalah investor reksadana. Oke, gitu kan ya. Jadi, yang udah mulai ini, itu tuh udah mulainya 86 persen di reksadana teman-teman. Jadi, kenapa enggak teman-teman ikutin aja? Kalau teman-teman lihat lagi datanya, yang saham dan obligasi itu enggak sebanyak reksadana. Jadi, itu mulai baik untuk reksadana ini tuh sebenarnya. Oke ya. Nah, keunggulannya apa sih reksadana mas? Oke, coba aku kasih 6 ya. Yang pertama adalah liquid. Teman-teman kalau beli reksadana enggak usah khawatir kalau perlu dana tuh bisa dicairin kapan aja kok. Ya, sama kayak kita beli saham. Walaupun ada proses. Tapi, ini mau dijual, mau dibeli, itu liquid. Yang kedua adalah diversifikasinya otomatis. Teman-teman beli satu produk, itu langsung dibeliin 30 saham, misalnya. Atau dibeliin 30 obligasi, ataupun 30 deposito, misalnya. Itu mungkin aja. Jadi, kita tuh resikonya lebih terbagi juga. Return-nya juga bisa lebih besar loh teman-teman. Terus, dikelola profesional, kalau kita enggak ngerti soal keuangan, investasi, dan kita juga, aduh bener-bener susah ngertinya, yaudah, kita serahkan ke profesional. Itu lebih safe daripada kita seolah tahu akhirnya jatuhnya investasi mungkin yang kurang baik ataupun enggak benar. Yang keempat adalah bukan objek pajak. Nah, kalau teman-teman beli reksadana tuh reksadana enggak kena pajak loh teman-teman. Jadi, untung 6% tuh udah 6% basisnya. Beda sama deposito yang ada 20%, obligasi ke 15%, itu akan mengurangi return kita. Yang selanjutnya, minimum pembelian rendah. Nah, inilah kayaknya alasan kenapa banyak pelajar yang masih pelajar nih, SMA, kuliah, itu udah mulai di reksadana. Karena minimum pembeliannya tuh rendah banget, serendah Rp10.000. Itu kan rendah banget ya, Rp10.000 uang jajan sekarang udah lebih lah dari segitu. Jadi, udah bisa beli ketika kita punya Rp10.000. Bayangin Rp10.000 dapat saham, terus dapat deposito, bisa, obligasi juga bisa. Kalau di bank, kita udah ditolak kali ya, bahwa Rp10.000 mau beli obligasi. Terus cocok untuk berbagai profil reksiko dan jangka waktu. Nah, ini yang menarik adalah ini teman-teman. Reksadana itu nanti ada beberapa jenis, kita bisa sesuaikan. Kalau kita butuh waktu satu tahun buat mencapai tujuan keuangan, kita pilihnya yang mana ya? Gitu ya. Nah, jenis reksadana umumnya adalah ada empat. Yaitu, pertama, reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana yang gampangnya naruh di deposito, teman-teman. Nanti asetnya. Yang nomor dua adalah reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Di sini, kita taruhnya di obligasi. Karena sesuai namanya ya, reksadana obligasi. Yang nomor tiga, saham. Ya, yang nomor reksadana cantanya apa? Tinggal dicampur aja, dia bisa beli satu, dua, tiga. Gitu. Oke, gampang kan jenis reksadana? Nah, sekarang biar lebih real, kita coba lihat yuk grafiknya itu kayak gimana sih mas? Kalau reksadana mas, oke. Nah, reksadana itu pasar uang, grafiknya kayak gini nih. Ini salah satu contohnya Batavia Dana Cash Maxima, salah satu produk yang ada di bibit juga. Naik terus kan? Cuman kita yang penting itu bukan naik terusnya, tapi apa sih alasan kenapa dia naik terus? Kita balik lagi, coba lihat, reksadana pasar uang itu underlying ataupun aset dibaliknya itu adalah deposito. Ya, mostly. Dan itu berarti kan deposito itu sistemnya gimana sih? Kita ke bank beli deposito, nanti kita dapat bunga kan? Dan bunganya itu pastikan. Ya kan? Nah, begitulah cara kerjanya deposito dan itulah yang ke-translate ke reksadana pasar uang. Makanya dia bakal naik terus, karena deposito kita nggak diperjual belikan, dan dengan semakin bertambahnya bunga kita, kita kan kekayaannya juga nilai investasinya makin besar. Terus yang kedua adalah reksadana obligasi. Ini salah satu contoh produknya juga. Nah, di sini udah mulai naik turun. Kenapa sih mas kok reksadana obligasi bisa naik turun? Kan sama, dapet kupon juga kayak di deposito. Nah, itu benar. Tapi tetap ada faktor harganya, teman-teman. Apalagi obligasi pemerintah. Teman-teman beli obligasi pemerintah, itu bisa diperjual belikan. Makanya ada harga asetnya naik turun. Terus yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham ya jelas lah ya, nggak usah dijelasin lagi, harusnya udah tahu naik turun-naik turun kayak gini. Bisa naik, bisa turun, dan bisa naik turunnya tiap hari. Terus yang terakhir adalah reksadana campuran. Sama ya, udah mulai naik turun, karena faktor harganya udah bermain. Nah, terus pertanyaannya mas, kalau beli reksadana untungnya dapetnya gimana ya? Nah, ini jelasinnya kayak gini. Yang pertama adalah keuntungan reksadana diperlukan dari capital gain atau kenaikan harga unit. Segampangnya adalah sama kayak saham. Kita beli, misalnya di 1.000 rupiah, kalau reksadana pakenya harga unit, teman-teman, bukan harga saham ataupun harga apa ya, harga unit. Harga unit 1.000, kita jual nih, ke 1.200. Yaudah, kita untung 20%. Simpel kan? Jadi, nilai modal kita tuh nanti naik. Harga pasar berapa? Untungnya ya segitu. Jual ya, untung 20%. Nah, terus Mas, udah ngerti nih, mindset investasi yang benar, masalah-masalahnya udah terpecahkan lah, karena udah mau investasi di reksadana. Terus setelah itu, udah tau juga reksadana lah ya, sedikit-sedikit tadi. Terus, kalau mau beli gimana nih Mas? Oke, biasanya udah langsung ini duluan ya. Oke Mas, saya beli nih, saya beli. Flow-nya gimana? Ternyata, flow-nya, apakah langsung ke manajer investasi? gitu ya, dateng gitu. Nah, manajer investasi sendiri tuh, di Indonesia tuh banyak banget ya. Bisa puluhan. Ya, kalau teman-teman gitu ya, ada puluhan manajer investasi, teman-teman mau beli nih, ke manajer investasi satu-satu gitu ya, datengin kantornya kan capek. Ya, dateng, beli, dateng, beli, dateng, beli ya, butuh-butuh, untuk beli beberapa produk yang berbeda, dari manajer investasi yang berbeda tuh, kita perlu muter-muter gitu ya. Itu kan capek banget. Nah, karena itulah ada yang namanya Apert, atau agen penjual efek reksadana. Nah, inilah agen yang menjadi jembatan antara investor dan manajer investasi. Ibaratnya, dari sekian banyak manajer investasi, produknya nanti akan diperjual belikan di Apert, gitu ya, jadi si investor tuh udah enak aja, tinggal milih aja, produk mana ya yang buat gue cocok, gitu. Kita udah tinggal kayak belanja online aja, tinggal pilih, gitu ya, kita tinggal cek aja, langsung itu kayak udah kayak, supermarket, kita bisa lihat mana ya, yang sesuai kira-kira nih, dari manajer investasi mana, gitu. Nah, jadi peran Apert ini krusial banget teman-teman, untuk memudahkan teman-teman, gitu ya. Terus, apakah kalau misalnya Apert ini nanti megang duit kita, investor, gitu ya, apakah nanti berarti uang kita ditaruhnya di Apert ya, No, jadi uang kita itu ditaruhnya nanti di bank kustodian. Ya, ini yang keempat ya, muncul tuh bank kustodian, jadi nanti uang kita, gitu ya, ketika kita beli di Apert, gitu ya, nanti diverifikasi dulu sama si manajer investasi, manajer investasi udah oke, uangnya nanti bakal disipan di bank kustodian. Ya, bank kustodian ini apa? Ya, bank umum sih intinya ya, tapi dia memang fungsinya adalah sebagai penampung, ya, pengawas, administrasi, jadi ketika produk reksadana itu dibuat, ini tuh sebenarnya kerjasama antara manajer investasi dan juga bank kustodian. Ya, jadi dua lembaga, dua, apa, dua ini tuh kerjasama, jadi nanti bank kustodian yang megang uangnya, si manajer investasi yang nentuin beli apa. Oke, clear ya, udah-udahan sih clear, harusnya sih clear. Nah, kita lebih lanjut lagi, Apert, apa sih sebenarnya Apert itu? Oke, secara definisi itu kayak institusi, atau perusahaan yang telah terdaftar untuk melakukan penjualan dan pemasaran reksadana. Nah, jadi sebenarnya ini tuh adalah perusahaan yang sudah resmi ya, jadi udah terdaftar nih garis bawahnya, jadi nggak bisa beli di Apert yang belum terdaftar, gitu ya, karena Apert pun harus mendapatkan izin resmi dari OJK. Gitu, ya, nanti dari Apert ini lah yang akan menjual ataupun memasarkan reksadana. Nah, teman-teman baru kan disini udah klik dan, oh, berarti bibit itu, yes, bibit terdaftar sebagai salah satu Apert, yang telah mendapat izin resmi dari OJK. Ya, so, jelas lah ya, bibit posisinya dimana, gitu ya, bibit pegang uang investor nggak? Nggak, gitu ya, bibit ini adalah intermediarinya, untuk teman-teman bisa beli reksadana dari berbagai manajer investasi. Dan bahkan, enaknya adalah full online, nggak perlu kirim-kirim dokumen, nggak perlu ribet, gitu ya, tinggal dari handphone udah bisa beli reksadana yang isinya deposito obliga di saham. Oke ya, klik nih, oh, bibit tuh ini, gitu, jadi bukan bibit tanaman ya. Oke, nah, ini legalitasnya, kita kalau teman-teman mau baca lebih banyak bisa di reksadana.ojk.go.id, di situ jelas, bisa dibuka legalitas bibit itu dari tahun 2017. Ya, oke. Terus, mas, pertanyaannya aman nggak mas kalau investasi di bibit mas? Ya, kalau misalnya ditanya bisa rugi, bisa rugi apa nggak, ya bisa, karena kan balik lagi asetnya itu, pilihnya yang mana? Ya, tapi kalau aman atau nggak, aman, kenapa? Karena nggak disimpan oleh bibit, tapi disimpan bangku studian ya, tadi udah di mention di awal, terus yang nomor dua adalah, cuma bisa dicairkan atas nama kita pribadi. Misalnya nih, aku bikin akun, gitu ya, atas namaku, nanti ketika ada orang lain misalnya handphone hilang atau apa, dia pengen masukin nomor rekening dia gitu ya, dengan nama dia, itu nggak bisa. Jadi namanya harus sesuai dengan nama akun, atau nama pembukaan kita ya. Apalagi mas, oke, banyak sebenarnya ya, tenang, ini ada mulai dari 10 ribu, ya, kita ada reksadana yang mulai dari 10 ribu aja, terus bebas pajak tadi udah dijelasin, gratis biaya jual dan beli. Nah, ini jadi salah satu keunggulan juga nih teman-teman, karena teman-teman, kalau yang udah investasi reksadana dari dulu, pasti ngerasain dulu tuh kena yang namanya biaya beli, ataupun biaya jual, atau disebutnya subscription atau redemption. Ya, itu biasanya 1%, 2%, lumayan kan, teman-teman beli reksadana 100 ribu, kena biaya 2 ribu. Kalau di bibit 100 ribu, bisa 100 ribu. Oke, bisa dicarikan kepencerdian tanpa penalti, nggak ada penalti, metode pembayaran yang mudah. Nah, ini menarik banget nih, karena kita saat ini punya Bopay, link aja, buat bayar, gila ya, masa di sini teman-teman nggak pakai sih Bopay, link aja, ataupun mungkin bank deh virtual account. Itu kan kekinian banget, kalau nggak pakai sih keterlaluan ya. Terus layanan support terbaik. Jadi teman-teman, kalau masuk ke aplikasi bibit, ada tab nih, yang namanya adalah support. Jadi kalau lihat di tengah nih gambar handphone, yang nomor 4 di bawah itu, itu 1, 2, 3, 4, itu ada support, teman-teman bisa live chat langsung sama tim supportnya bibit, dan itu 7 hari 24 jam. Mau nanya reksadana? Nanya. Ataupun mau nanya, mas ada kendala, bingung, tanya ke situ. Oke, jadi jangan WhatsApp saya ya nanti ya, karena saya nggak selalu aktif. Jadi teman-teman bisa tanya ke support. Oke. Terus, lebih lanjut lagi, registrasinya cepat dan mudah teman-teman. Teman-teman cuma perlu KTP, rekening tabungan. Kalau udah punya 2 ini, langsung. Registrasinya full online, melalui smartphone, nggak usah ribet, pakai dokumen print-print segala, selesainya kurang dari 10 menit. Cuma ngisi-ngisi data 10 menit, udah tinggal nunggu aktif, langsung bisa beli reksadana 10 ribu. Simple kan? Oke. Terus apa lagi mas? Minimal 10 ribu yang gratis biaya beli-jual. Nah ini contohnya nih, biar nggak dibilang bohong ya, ada minimal pembelian 10 ribu, ini salah satu manajer investasi, produknya, BNI Asset Management, itu biaya pembeliannya gratis, biaya penjualan gratis. Ya, bank custodiannya, kelihatan ya, standar charter. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih kayaknya nih. Terus ada apa lagi mas yang menarik mas? Masih belum yakin nih mas, buat investasi di bibit. Ada promo cashback, kita biasanya banyak banget promo cashback yang teman-teman bisa bantu teman-teman untuk lebih semangat untuk investasi, gitu ya, dan lebih konsisten. Ini gambarannya aja ya, teman-teman ya. Ini yang lalu-lalu kok, nanti di depan pasti masih ada lagi kok, tenang aja. Ya ini contohnya 99 ribu, untuk Gopay, link aja 20 ribu, terus Gopay juga ada. Dan kita bakal ekspan lebih banyak lagi juga untuk secara pembayaran nantinya. Oke. Sampai sini apakah sudah tertarik? Nah, kita masih lanjutin belajarnya ya. Karena kita harus dapet informasi ataupun yang lengkap dulu deh, supaya teman-teman udah enak pede jalanin. Cut off time reksadana tuh kayak gimana sih mas? Apa sih? Nah, jadi gini, teman-teman harus bedain dulu reksadana sama saham ya. Kalau saham kan teman-teman beli ini ketika market buka, teman-teman beli harganya seribu, ya dapetnya seribu. Gitu ya, ketika udah match. Tapi kalau di reksadana, itu beda teman-teman. Jadi ada yang namanya cut off time, gimana, kita baca di sini, di bawah jam 1, waktu Indonesia Barat, diprosesnya nanti berdasarkan harga penutupan di hari yang sama. Tandanya gimana? Ya misalnya, aku beli di jam 10, gitu ya. Terus nanti jam 1 kan diproses tes. Apakah aku ketika lihat jam 10 itu harganya seribu, aku pasti dapet seribu, gitu ya. Harga unitnya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena teman-teman bakal dapet harga unit dari penghitungan harga penutupan di hari tersebut. Which is nunggu si marketnya tutup dulu. Market ini maksud apa? Obligasi saham. Kita kan tahu saham itu jam 3. Ya biasanya kira-kira jam 5 lah. Jam 5 itu dihitung dulu, asetnya pada hari itu, ketika market berhenti, gitu ya, baru dihitung si harga unit itu jadi berapa. So, teman-teman, jadi jangan salah sangka ya. Kok beli kemarin seribu, dapetnya seribu lima, gitu ya. Ataupun dapetnya 995. Karena ada cut off time ini. Nah, ini biasanya yang investor pemula tuh jarang notice. Karena yaudahlah invest dulu, belajar nanti, gitu. Ya enggak masalah, yang penting dicari informasinya. Oke. Nah, kalau misalnya atas jam 1, gimana mas? Ya tetap diproses sih. Ya, misalnya kita beli jam 2, jam 3. Tapi diproses nanti, di harga penutupan hari berikutnya. Bukan hari tersebut ya. Jadi, kalau beli jam 3, ikut harga market kapan? Harga market besok, pas tutup, jam 5 dihitung. Gitu. Oke ya. Kalau ada yang enggak jelas, tanyain aja pas tanya-jawab ya. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi intinya, apa reksadana itu beda sama saham cara untuk mendapatkan harganya. Jual-beli udah, gimana kalau jual mas? Nah, kalau misalnya jual, kita itu reksadana misalnya transaksi nih. Ada yang namanya max, maksimal, T plus 7, ataupun 7 hari kerja setelah kita melakukan penjualan. Itu limitnya diatur sama OJK juga, maksimal 7 hari ya. Itu kenapa? Ada reason-nya sebenarnya teman-teman, bukan pengen nahan duit lebih lama, tapi karena memang aset investasi, baik deposito obligasi saham yang ada di dalamnya itu, ada kemungkinan perlu dilikuidasi dulu ataupun dijual, supaya si manajer investasinya itu bisa balikin uang kita. Ya, make sense ya. Saham kan harus tunggu momentum, apalagi saham kan 2 hari sendiri tuh, biasanya untuk jualnya. itulah kenapa, kalau beli biasanya 2-3 hari kerja, beres, kalau penjualan itu bisa sampai kita plus 7 penjualan kerja. Oke, Mas, udah tahu Mas, reksadana udah lumayan lah. Terus gimana? Kalau mau mulai, nantuin yang namanya profil risiko infekasi dulu. Ini penting supaya teman-teman nggak salah setting di awal, ataupun teman-teman nggak kaget gitu, tiba-tiba beli reksadana saham, terus besoknya merah, teman-teman panik gitu, panik sendiri. Gitu kan, nggak lucu ya. Jadi, yang nentuinnya adalah kita coba pakai 3 jenis profil risiko. Seperti yang teman-teman mungkin udah dengar, ada agresif, moderat, dan konservatif. Bisa dilihat nih dari gambar ini nih, kalau konservatif, kalau masih kelinci, maksudnya masih ini lah ya, masih lebih unyu-unyu lah ya, masih lebih imut, jadi masih yaudah toleransi resikonya rendah. Terus naik nih, moderat, ataupun agresif. Agresif ini, biasanya banyak dipilih sama investor yang masih muda nih. Karena masih muda kan masih punya banyak waktu, pengalaman gitu ya, masih belajar, dia berani mengambil resiko yang lebih tinggi. Gitu. Yang penting nentuin dulu deh, kalau dari 3 ini teman-teman masuk kemana. Nah, di bibit kita bantu juga. Makanya di awal, kalau teman-teman yang udah register, itu kan ada question-nya kan. Ada 6 pertanyaan, kita isi dulu, itu tuh bakal nentuin profil risiko kita, dan alokasi jenis reksadana yang ideal buat kita. Ini contoh pertanyaannya, nanti ditanyain kapan ulang tahun, bukan mau dikasih kue, tapi lebih ke ngecek profil risiko, terus udah punya anak, atau menikah, atau belum, terus investasi ngutamain apa sih kalau kamu misalnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini coba di jabarin, ada konservatif moderat dan agresif. Teman-teman, nanti bakal muncul tuh, oke, masuknya yang nilai berapa nih, ini kan aku contohnya adalah 1, 4,5 sama 9,5. Kalau masuknya konservatif, tandanya, apa bedanya sih mas? Sekarang fokus ke yang namanya, yang buletannya dulu nih, yang pay chart-nya. Kalau konservatif, itu akan lebih terkonsentrasi di reksadana pasar uang, which is 70%, dana kita akan ditaruhnya ke pasar uang. 20-nya di obligasi, 10-nya di saham. Terus kalau yang moderat gimana? Terkonsentrasi di obligasi sih, yang memang naik turun, tapi dalam jangka panjang, centrum lebih stabil, karena ada kupon, itu jadinya 70-nya di obligasi. Tapi kalau di agresif, dia bakal gedenya di saham. 70%-nya di saham. Gampangnya gimana? Naruh 100 ribu deh. Yaudah, tinggal bagi aja. Kalau konservatif, 70 ribunya nanti dibeliin pasar uang, 20 ribunya dibeliin ini, 10 ribunya dibeliin saham. Simpel itu sih sebenarnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Dari sini teman-teman udah ngerti ya, yang penting ngerti dulu bacanya, profit risiko ini tuh gimana sih? Oh, ternyata gitu. Jadi kan nyambung ya, profit risiko kita apa, nanti diterapin ke alokasi portfolio kita seperti apa. Oke, lanjut ya. Nah, profit risiko udah tahu nih mas. Kayaknya sih agresif mas. Yaudah. Nah, kita bantu lagi, kita permuda dengan yang namanya robo-advisor. Ya, apa tuh? Nah, robo-advisor adalah teknologi yang kita rancang nih, buat bantu teman-teman tuh bikin portfolio investasi optimal. Ya, berdasarkan profit risiko tadi. Ya, profit risikonya tadi udah agresif, dimasukin ke robo-advisor. Dan itu otomatis. Jadi kalau teman-teman udah pakai bibit, itu udah nyala. Robo-advisor yang nggak perlu bayar, itu udah fitur. Nah, dan kita juga menggunakan modern portfolio teori. Jadi ini kalau mau di-googling lebih lanjut boleh. Jadi ini sebenarnya ini intinya adalah teori yang dikembangkan oleh pemandang Nobel Prize, gitu ya. Hari Markowitz. Dan itu, dia itu ada pengujian, ada nge-test juga. Maksudnya, tujuan intinya adalah untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalisir resiko. Jadi, dia bakal bikin probabilitas yang bisa portok kita tuh tetap untungnya lumayan, tapi resikonya tuh rendah. Makanya dengan ngebagi ketiga aset allocation tadi. Taham, obligasi, dan juga pasar uang. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, lanjut ke apa sih cara kerjanya robot tuh gimana sih? Yang pertama itu ada yang namanya auto risk profiling. Teman-teman kalau udah ngisi risk profile tadi, gitu ya, terus nggak puas, itu bisa diganti loh ya. Jadi jangan, mau ngambil questionnaire lagi boleh. Mau diganti sendiri manual boleh. Gitu ya. Karena itu akan merubah persentasenya. Jadi, kalau misalnya teman-teman kayak gini nih, profit risikonya tujuh, yaudah, dia langsung auto tuh. 30% pasar uang, 43% obligasi, 47% saham. Tapi, dia langsung nyariin reksadana yang cocok tuh apa. Nah, auto kan, auto risk profiling nyariin reksadana. Gitu ya, dia cari yang terbaik, yang memang udah masuk ke top reksadana kita. Gitu ya. Kalau misalnya, nah gini, jadi reksadana itu kan minimal pembeliannya beda-beda. Kalau gimana, kalau misalnya cuma punya duit 100 ribu, tapi ada satu reksadana yang minimal pembeliannya misalnya 50 ribu. Gitu ya. Dan persentasenya nggak masuk dong. Nanti dia bakal switch. Dia bakal nyari produk reksadana lain, yang minimal pembeliannya lebih rendah, supaya masuk ke duit kita, 100 ribu. Nah, kurang apa coba. Nggak usah nyari-nyari sendiri lagi, udah dibikinin portonya. Kalau masih nggak mulai, keterlaluan sih. Yang kedua adalah auto financial plan. Ya, teman-teman. Gimana caranya? Kita nanti, teman-teman ya, kalau misalnya di BPD itu ada portofolio, kita bisa pilih, ataupun kita bisa create portofolio baru. Kita tuh settingan awal adalah dana pensiun, dan juga dana tabungan gitu ya. Nanti kita bisa bikin nambah dana liburan. Contohnya nih, aku mau liburan ke Bali, butuh uang 10 juta nih, pengen satu tahun lagi misalnya. Nanti dia bakal kasih tuh, mau ngikutin rekomendasi robo, ataupun mau beli sendiri, itu bisa. Kalau ngikutin rekomendasi robo, pengennya, dibikinin portofolionya apa? Konservatif kah? Atau moderat kah? Atau agresif? Karena kan ini cuma setahun loh, ingat. Kalau kita agresif, jangan salahin ketika kita mau berangkat ke Bali, ternyata nggak jadi, karena portofolionya lagi merah. Jadi bisa dipilih lagi. Jadi bukan berarti teman-teman profile risikonya 7, yaudah 7 terus di semuanya. Tapi bisa dibedakan portofolionya. A, kita profile risikonya misalnya konservatif. Dana pensiun, kita bisa bikin agresif. Nah, contohnya kayak gitu. Dan ini udah kelihatan, kita butuh rekomendasi nabung per bulannya, berapa sih rutin? Rp740.000. Itu udah dihitung returnnya, kira-kira berapa tuh expectantinya. Yang ketiga adalah auto rebalancing. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena teman-teman kan pasti pengennya, ketika udah nentuin profil risiko, sesuai target terus kan ya. Jadi, ya misalnya ini 10, 4, 3, 4, 7. Nah, si robo ini akan bantu untuk si teman-teman ini profil risikonya apa, dan dananya itu bakal dibikin untuk mencapai target tersebut. Kalau misalnya di tengah jalan berubah, gimana mas? Saya tadinya konservatif, tapi berubah jadi agresif. Ya, nggak masalah. Nanti reksadana yang udah dibeli, udah kelihatan alokasinya berapa, nanti dia bakal ngejar tuh. Misalnya tadinya banyaknya di pasar uang, tapi ketika ganti jadi banyaknya di saham. Nanti ketika pembelian berikutnya, dia bakal porsinya gedein di saham. Jadi, rebalancing ya. Jadi, bakal tetap stick to the plan awal, ataupun dirubah dia bakal ngikut lagi. Gitu. Oke, semoga klik. Mas, oke mas. Udah banyak nih, udah nentuin profil risiko, udah, apalagi tadi, udah tahu juga pakai robot advisor gimana caranya, terus strateginya gimana mas? Inflasi reksadana. Nah, ini menarik kan ya. Ini ibaratnya ujung tombaknya nih, cara investasinya gimana. Secara umum, kalau teman-teman udah pernah ngenal investasi kan, biasanya orang pakai, yang pertama itu ada lamsam. Lamsam itu apa sih? Lamsam itu adalah, kita investasi sekaligus. Punya uang 10 juta, langsung tuh, kita hajar 10 juta, misalnya beliin reksadana. Itu namanya lamsam. Ada juga dua yang namanya dollar cost averaging, atau yang disebutnya nyicil. Kita beli tiap bulan 1 juta, tiap bulan 500 ribu, tiap bulan 100 ribu, itu namanya dollar cost averaging. Tapi yang membedakan adalah rutin atau enggaknya ya. Kalau iya mas, dollar cost averaging, tapi belinya setahun sekali. Kelamaan, kalau kayak gitu jangan, tapi lebih ke bulanan, ataupun mingguan biasanya orang pakai. Terus market timing. Market timing itu apa? Ya udah, kita coba cari celah, ataupun cari waktu terbaik, buat beli kapan sih mas? Apakah nunggu market turun? Apakah gimana? Dari ketiga ini, sebenarnya, kalau untuk reksadana pasar uang, aku pribadi setuju untuk masukin ke lamsam. Ya which is apa? Ya udah, kita langsung taruh uang kita. Kalau ada ya. Kalau ada. Kalau ada gede, kita langsung taruh di reksadana pasar uang. Kan kita tahu grafiknya reksadana pasar uang itu kan naik. Jadi uang kita tuh, yang dide di awal tuh bakal naiknya lumayan. Beda ketika kita pakai dollar cost averaging, kalau di reksadana pasar uang. Tapi kalau untuk reksadana obligasi dan saham, karena ada fluktuasi, itulah saatnya kita memanfaatkan dollar cost averaging. Atau kita nyicil. Beli, 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 supaya apa? Supaya kita tuh moodnya nggak naik turun. Ketika lagi naik, kita beli, taunya besok turun. Dan juga sebaliknya. Nah itulah market timing yang ketiga. Kita menentukan, kapan nih jual beli. Sedangkan kita tahu ya, market timing ini kurang cocok. Kenapa? Karena reksadana itu ditentukannya pakai cut off, bukan real time. Jadi ketika kita, wah ini market lagi turun nih, reksadananya lagi turun. Kita beli, taunya kita dapat harga besoknya. Dan itu udah naik lagi. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya itu harus dimengerti dulu. Sebelum menentukan si strategi. Jadi dari ketiga ini, yang mana yang paling optimal nih Mas? Dari pengalamannya Mas Raymond, ataupun mungkin, kalau reksadana memang ketatnya pakai apa sih? Ya jelas, dollar cost averaging. Untuk reksadana yang obligasi dan juga saham. Ataupun, kalau yang pasar uang, mau pakai dollar cost averaging, itu juga boleh. Karena kan nggak semua orang punya uang besar di awal. Dollar cost averaging, secara pengertian apa sih? Ya sebenarnya metode ini terlalu sederhana ya. Makanya nyikil tiap bulan. Dengan cara menginvestasikan jumlah uang yang sama, yang sama ya teman-teman ya. Jadi 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Setiap bulan, ataupun setiap minggu. Rutin. Kuncinya adalah rutin. Nanti yang akan terbentuk adalah apa? Harga rata-rata teman-teman. Contohnya gimana? Teman-teman misalnya, ya ini kita lihat ya. Kita telah dulu si gambar ini. Kita investasi dari Desember ke Desember. Market itu naik turun. Bisa harganya lagi 100, harganya jadi 600, jadi 290. Kalau kita beli terus setiap bulan ini, harga rata-rata kita akan kebentuk, anggaplah yang garis hitam. Jadi kita ketahuan kalau kita itu dapatnya harga rata-rata. Yang mana, kalau pada akhirnya market itu naik, kan kita tahu ya, IHSG ataupun market saham kita itu dalam jangka panjang itu naik terus kan. Walaupun ada penurunannya, ada crash, tapi naiknya terus kan. Begitu juga di Amerika. Nah, ketika market nanti over the time dia makin naik, kita tuh bakal untungnya lebih optimal loh. Gak percaya juga. Nanti dikasih lihat contohnya di belakang. Terus, Mas, kenapa pakai DCA ini, Mas? Selain tadi reksadana saham dan juga obligasi. Banyak untungannya loh. Pertama, kita gak perlu menguasai analisis pasar dan menentukan timing investasi. Bingung dong, maksudnya, gimana sih kalau pilih sahamnya, market lagi gimana nih? Timingnya kapan? Gak perlu. Kalau DCA beli aja. Ya, rutin. Gak usah pakai pusing gitu ya. Karena memang tujuannya adalah investasi rutin, bukan investasi sekali dan gitu udah. Yang kedua adalah merupakan strategi investasi tahan krisis. Kenapa disebut tahan krisis? Karena ya tadi, di tengah pasar yang naik turun, kita tuh bakal terus dapat harga rata-rata. Market turun, harga rata-rata kita bakal makin turun. Market naik, harga rata-rata kita juga makin naik. Terus return investasi optimal dalam jangka panjang. Jadi, dalam jangka panjang tuh lebih optimal loh. Kenapa? Karena kita nabungnya rutin kan. Terus, ditambah lagi tadi, dengan market yang keadaannya naik, dalam jangka panjang, kita tuh pasti return-nya lebih optimal. Terus, yang paling inti ya, sangat cocok untuk pekerja atau orang yang tidak memiliki banyak waktu. Nah, kalau yang udah kerja nih, mulai kerja nanti, pasti kan udah sedikit waktunya buat nganalisa apa segala macam. Jadi, yaudah, pakai reksadana dan DCA aja, dollar process ranging. Itu lebih works untuk membuat uang kita bekerja juga. Nah, ini dia. Kita sampai ke simulasi. Tandanya udah mendekati akhir nih. Ini, kalau gue gambarinnya gini, ini adalah simulasi dengan DCA. Kita beli 1 juta per bulan selama 12 bulan, dari Januari 2021 sampai Desember. Investasinya rutin, 1 juta. Terus harga unitnya yang aku tulis di sini NAB per UP, itu harga unit, itu kan berubah-berubah tuh. 1200, 1100, 1300. Nanti unit yang diperoleh bakal beda-beda kan ya. 1 juta ketika harga 1200 dapat 800. 1 juta ketika harga 1100 dapat 900. Dan juga, begitu juga yang lainnya. Nah, dengan cara kayak gini, kita kan dapatnya harga rata-rata kan nanti kan. Misalnya yang ini nih. Oke, jadinya kita investasi selama setahun itu 12 juta. Harga rata-ratanya 1224, kita punya unit 9800. Ternyata di Desember 2021 harga unitnya itu udah jadi 1350. Nah, 1350 ini which is ketika kita udah di Desember, itu kan udah kelihatan tuh kita untungnya berapa sih. Misalnya di sini kita untungnya jadi 1.232.000. Karena kita modal 12, sekarang harganya jadi 13.200.000. Itu tuh 10%. Ya, 10,3%. Tapi kita coba bandingin sama yang bolong-bolong nih, yaitu simulasi tanpa BCA. Misalnya, di Januari kita beli 3 juta. Ya, di April beli 2 juta. Juni beli lagi, beli lagi, bolong-bolong lah ibaratnya. Dapat sih harga rata-rata juga. Tapi, gain-nya cuma 735.000 atau 6,1%. Ya, di sini mudah-mudahan menggambarkan lah dari simulasi ini kalau, oke, DCA ternyata works better ya daripada kita nggak pakai. Ditambah habitnya ya. Habit juga kebentuk, teman-teman, dengan cara kita DCA. Habit investasi. coba lihat lagi yuk tadi cash ke market crash kemarin 2020, yang ada di sini nih. Itu kan parah banget turunnya ya. Kalau teman-teman market timing, coba bayangin. Lagi di atas ini nih, oke beli, beli, beli. Wah, lagi turun nih. Wah, be greedy when others are fearful. Jadi kita beli, pas lagi turun. Tahunya turunnya sampai segini. Akhirnya teman-teman kehabisan duit, kehabisan nyali juga. Karena pasti di sini-sini udah agak takut nih buat beli nih. Ya, semua pastilah. Akhirnya sampai di sini. Nah, dengan cara seperti itu, berarti sebenarnya kita nggak pernah bisa timing the market, teman-teman. Kita cuma bisa investasi aja. Berarti kita mengakalnya dengan cara apa? Udah $20,000 cost averaging, kita beli terus gitu ya. Secara rutin, nanti kita tinggal tarik garis aja nih sebenarnya harga rata-rata kita. Kalau marketnya lagi kayak gini. Dibanding kita, ya kita nggak pernah tahu. Bisa aja kita beli di sini, ternyata biasanya turun, kita jual, rugi. Kita beli di sini, syukur-syukur, ya kalau lagi tepat, ya kita bisa dapat naik. Beli lagi di sini, taunya turun lagi. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu market. Ya, so kita jangan apa timing the market deh. Oke. Teman-teman, saya tahu tuh lagi, ya. DCI ini udah dipermudah lagi oleh bibit dengan yang namanya fitur nabung rutin dan gopay auto pay. Apa sih mas? Coba deh jelasin lagi. Ya, ini memudahkan kalian juga kok. Fitur nabung rutin ini adalah fitur di mana kita bisa set gitu ya. Ini contohnya adalah rekomendasi robo gitu ya. Kita beli BNI 50 ribu, Manulife-nya 190 ribu, Manulife-nya 260 ribu. Gitu. Jadi 500 ribu kita belinya nih pakai robo. Ya, robo advisor. Kita bisa nentuin. Oke, nabung rutinnya nyalahin, kita mau beli setiap tanggal berapa. Ya, 1 kah? 18 kah? Atau 31. Itu mau berlaku sampai kapan? Selamanya kah? Atau ada tanggalnya? Itu bisa. Nah, nanti gitu ya. Ataupun kita mau beli sendiri nih. Nggak pakai robo deh mas. Bisa juga nih. Ini di slide yang kedua ya. Di gambar yang tengah ini. Nanti, pada tanggal yang udah kita tentukan oleh bibit itu, nanti akan langsung diorderkan. Ya, reksadana yang kita beli. Udah langsung diorderin otomatis. Kita tinggal bayar. Jadi udah nggak usah cari lagi, beli lagi. Tinggal bayar-bayar aja. Kita udah pilih gopay, yaudah nanti tinggal bayar pakai gopay. Simple. Atau kita orangnya lupaan. Suka, aduh, tetap nggak ada waktu mas. Masih kelewat nih. Nggak sempat bayar. Yaudah, ada lagi fitur auto debit. Yaitu dengan gopay auto pay. Nah, bedanya sama nabung rutin tadi, sama nabungnya rutin tentuin tanggal juga. Cuman, dia langsung didak. Dia langsung auto debit ke gopay kah? Ataupun yang lain, itu sementara ini sih baru bisa gopay. Nanti kita bakal expand lagi. Sementara ini hanya bisa gopay. Jadi gopay-nya langsung dipotong dan langsung dibelikan reksadana. Dengan cara seperti ini, udah nggak ada alasan lagi harusnya buat kita aduh mas, lupa, nggak sempat investasi. Dan lain-lain. Oke. Ya, memudahkan banget kan bibit, apalagi semuanya full online. Cuman dari handphone aja. Harusnya teman-teman udah makin bisa semangat dan terus fokus lah berinvestasi. Oke. penutup dari Warren Buffett ada kata-kata yang cukup bagus yaitu we don't have to be smarter than the rest. We have to be more disiplin than the rest. Jadi kuncinya investasi itu bukan kita lebih pintar dari orang lain. Tapi kita cuman perlu adalah lebih disiplin aja. Karena orang yang disiplin bisa ngalahin orang yang pintar. Kayak gitu ya. Oke. paling sampai situ sih kalau dari aku pemaparan materinya semoga sharingnya bermanfaat dan bikin teman-teman semangat untuk mulai investasi. Terutama di reksadana. Nah, kalau teman-teman pengen connect lebih jauh kita punya Instagram terus TikTok juga dan juga YouTube itu bisa masuk ke situ. Instagramnya bibit.id dan TikToknya juga sama kalau YouTube-nya bibit infeksi reksadana. Di situ teman-teman bisa keep in touch lah sama kita. Ini di-ignore aja ya fotonya ya. Oke. Jadi di YouTube banyak recording kelas juga terus di TikTok juga banyak tips-tips yang ringan terus di Instagram juga kita banyak update informasi-informasi penting juga. Di luar ini kita ada blog di blog.bibit.id mau nanya-nanya bisa ke support ataupun ke faq.bibit.id itu juga banyak banyak pertanyaan yang orang biasanya tanyain gitu ya dan kita juga bakal ngadain banyak kelas kok untuk ke depannya. So stay tune aja. Sementara sih mungkin itu dulu ya teman-teman buat yang mau register bisa segera diselesaikan ataupun yang udah register yaudah semoga informasi dan ilmunya bisa memperkuat gitu ya mental investasinya dan juga lebih percaya diri dalam investasi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati